Pemirsa Bank BPD Bali kembali menggelar kegiatan sosial serangkaian peringatan HUD ke-62 5 Juni mendatang dengan melakukan restorasi 150 koloni terbukarang di kawasan perairan Nusa 2, Kutus, Selatan, Badung. Aksi sosial ini diharapkan berdampak terhadap pelestarian lingkungan, khususnya menjaga ekosistem dan biota laut. Om, saya setiap itu, pertama-tama senantiasa kita menghanyatkan putih anda buji supaya. Di awali dengan penyerahan sertifikat, Bank BPD Bali kembali menggelar kegiatan sosial serangkaian peringatan HUD ke-62 dengan melakukan restorasi 150 koloni terbukarang di kawasan perairan Nusa 2, Kutus, Selatan, Badung. Satusan koloni terbukarang dari jenis jenis Acropora, Montipora, Porites hingga Galaxea dipengkelkan pada sejumlah perangka struktur berbahagia. Dengan menggunakan metode ripstart, bibit koloni terbukarang tersebut disusun untuk membuat baik pertumbuhan terbukarang. Struktur karang buatan ini akan dibawa menuju kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter untuk proses penanaman. Apabila kondisi suhu air laut yang tidak terlalu panas diprediksi, dalam waktu 5 tahun, seluruh terbukarang akan menutupi kerangka struktur bersih. Harapannya wisatawan yang melakukan aktivitas snorkeling bisa melihat keindahan terbukarang di kawasan perairan Nusa 2. Ketua Yayasan Nusa 2 Refundation Anak Agung Istri Ratna Dewi menyambut balik kebiakannya di jagas Bank BPD Bali. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dalam upaya pelestarian lingkungan area terbukarang di perairan Nusa 2. Komitmen dari Bank BPD Bali kita bisa menemukan karang-karang yang di Nusa 2 yang tadinya sempat mengalami koral licin. Semoga apa yang dilakukan hari ini dengan dibantu Bapak dari Pak Dirut dari Bank BPD Bali dalam hudnya ke-62. Semoga dalam tahun-tahun berikutnya Bapak bisa melihat logo Bank BPD Bali setiap tahun tumbuh dan seperti juga pertumbuhan perusahaan ya Pak ya. Direktur utama Bank BPD Bali Inyoman Sudharma mengatakan, kegiatan sosial semacam ini juga sesuai dengan aksi keuangan berkelanjutan atau sistem yang terlalu finansi. Ini juga merupakan praktek industri keuangan dengan mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan melalui penyelarasan aspek ekonomi sosial dan lingkungan hidup. Dan ini sejalan dengan filosofi Triitaka Rano. Tentunya Bank BPD Bali salah satu industri resa keuangan senantiasa komit atas program-program seperti ini dalam rangka mendukung green economy dan juga program-program keperlanjutan. Dan juga untuk mendukung nantinya adalah wisata-wisata yang lebih bagus, terutama untuk snorkeling dan juga water spot yang lain yang bisa mendukung program-program keperlanjutan. Upaya pelestarian lingkungan di bawah laut selain melindungi sekaligus menestarikan keberadaan terumbuk karang maupun ekosistem perawatan laut, aksi semacam ini juga menunjang sektor pariwisata. Jari Kutu Selatan Badung, Bagus Salit Ainus, Melapot.